Assalamualaikum, adakah niat khusus mengkodok puasa yang diperuntukkan bagi orang tua kita yang telah meninggal? Masya Allah pertanyaan bagus ini Menurut pendapat yang paling sohih, bila seseorang mengakhirkan kodok puasa Ramadan hingga datangnya Ramadan yang lain Sementara terdapat kesempatan baginya sebelum mengkodoknya, kemudian ia meninggal Maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan dua mut Satu mut karena tidak puasa, yang dikodok satu mutnya karena melanggar atau meremehkan bayar hutang, bayar kodok Bila walinya berpuasa, jika ada yang mau mempuasakannya, maka puasa dan bayar satu mut Karena hukuman melelaikan kodoknya Jadi misal, saya Ramadan tahun ini punya hutang lima Setelah Ramadan, saya tidak punya uzur, harusnya saya bisa bayar hutang Ramadan lima hari itu tadi Tapi diundur-undur-undur-undur-undur, tiba Ramadan lagi, saya meninggal Saya ini, warisan saya ini harus dividiahkan dua mut Per hari yang bolong Karena saya lima hari, berarti dua mut kali lima, sepuluh mut Tapi kalau anak saya mau mengkodok puasa saya, karena anak saya soleh-soleha ya kan Mengkodok, dia kodok lima hari dan ngasih lima mut Karena saya lalai bayar hutang puasa Tapi misal, saya punya hutang puasa Ramadan lima hari Setelah lebaran atau akhir Ramadan meninggal, punya hutang lima hari Ya tetap dikodok oleh ahli waris tanpa bayar mut Tapi kalau tidak dikodok, cukup bayar fit dia satu mut Untuk niatnya, ini Niatnya sembarang Kalau mau bahasa Arab boleh Suami Ramadan namanya Tidak bisa bahasa Arab Bahasa Indonesia tidak apa-apa Bahasa Madura tidak apa-apa Saya niat puasa untuk menggantikan puasa Ramadannya Ibu saya, namanya siapa, siapa, siapa Fardu, karena Allah Ta'ala Bahasa Madura Ya Allah, kula puasa Agente puasa na'i ibu Asma'i pon Neka-neka-neka-neka Lillahi Ta'ala Bahasa Jowo Kulo Bade poso Ganti akan posonet yang sepah kulo Wallahualam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh